Saya Aris dari Ngawi Itu Ini terjadi pada diri saya Jadi ketika diri saya itu Merasa diri saya itu bisa melakukan Sesuatu Justru yang timbul itu rasa aku Jadi ikilo aku Nah itu aja Dan apalagi ketika dibuja Wah itu pada diri saya itu Sering ikilo aku Dan ini loh saya merasa saya Nah itu Pertanyaan saya Solusi yang tepat Cara menghilangkan penyakit itu bagaimana Cerita Jangan sama iya Ngibi Aku itu Kurang ga pedang mati Terus orang Aku dikancami raksasa Terus aku kewajam Kewajam Ternyata Ternyata Tapi Aku dikancami raksasa Kan saya bayangkan Sastras Secara sastras Aku mati Sintapaten Aku dikancami raksasa Aku dikancami raksasa Ya apa Terjebak Tadaburi ya Kan saya selalu bilang Jangan Percaya sama saya Lalu jelas Di KC Di kendiri cinta Pernah ada judul Bunuh MH Karena sih bukan Allahnya Saya ini mungkin menjadi Transformator dikit Tapi kan Allahnya tetap Allah Bukan saya Jadi jangan berhenti pada saya Jadi jangan menyangka saya sakti Jangan menyangka saya bisa apa saja Saya tidak bisa apapun saja Kecuali Allah Mentransformasikan dan mengizinkannya Nanti progres akan bikin kok Yang saya ngomong di KC Bulan terakhir Bahwa Kalian jangan percaya sama saya Kalian harus soal Waspada kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zul Amri Saking Peter Ongan Meriko Jadi sebenarnya malam ini Banyak pertanyaan yang terkumpul Dari padang bulan-padang bulan kemarin Ketika hanya diisi oleh Cak Fuad sama Ayyemuzamin Mbah Nunbatan Rabu Dan karena sudah banyak pertanyaan Biarlah malam ini Kesempatan untuk bertanya Untuk teman-teman Dan saya ingin menyampaikan Apa yang sempat tertunda Tiga atau empat bulan yang lalu Jadi ketika Acara menyongsong rong bulan Ulang tahun Bah Nun Menyongsong apa menyorong Menyorong rong bulan Menyorong rong bulan Sehari sebelum itu Saya berpikir Kira-kira saya sebagai Cucu Apa hadiah Dari saya Untuk ulang tahun Mbah saya Dan malam ini Saya akan menyampaikan Atau Melakukan Sebuah lagu Yang terlintas Satu hari Sebelum menyorong rong bulan tersebut Ngapun Tendah izinkan saya Untuk mengatungkan sebuah Cek Di dalam ruang kalbuku Yang gelap Dan penuh sunyi Kau hadir mengetuk-ngetuknya Sambil memanggul cahaya cinta Di hidup yang sementara Dengan dosa yang tak terhingga Kau rawat yang teraniaya Merangkul kami semua Kau bukan seorang raja Tapi aku menghormatimu Kau bukan seorang nabi Tapi aku mencintaimu Bawakan kami semua Air dari telaga Kausar Agar lepas semua dahaga Agar wujud menjadi tiada Kau bukan seorang raja Tapi aku menghormatimu Kau bukan seorang nabi Tapi aku mencintaimu Bawakan kami semua Air dari telaga Kausar Agar lepas semua dahaga Agar wujud menjadi tiada Jadi mohon Jangan dianggap berlebihan Mbah atau teman-teman Karena ini hanya ungkapan cinta Ungkapan kemesraan Dari seorang cucu Untuk mbahnya Dan sebagaimana Seorang cucu Ngapun Tentu lo Pengen memeluk Mbahnya sendiri Hei aku pengen Aku pengen Aku pengen Aku pengen Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini terjadi pada diri saya Jadi ketika diri saya itu merasa Diri saya itu bisa melakukan sesuatu Justru yang timbul itu rasa aku Jadi Iki lo aku Nah itu Dan apalagi ketika dibuja Wah itu Pada diri saya itu Sering Iki lo aku Dan ini loh Saya merasa saya gitu Nah itu Pertanyaan saya Solusi yang tepat Cara menghilangkan penyakit itu Bagaimana Itu aja Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cerita Omak jamaah Amaiyah Ngibi Aku itu Kurang ga pedang mati Terus Omak Aku dikancar Raksasa Gowde Terus Aku kewajem Woy Kowajem Woy Tak lucu Cucu Tak tebal Tebal Woy Untek Ternyata Sintak Paten Aku Diri Apa Ya Kan Sambayang Sastras Secara Sastras Aku Maten Sintak Sampaten Ya Aku Dwi Ya Terjeb Tadabur Kan Saya Selalu Bilan Jangan Percaya Sama Saya Jelas Di KC Kendiri Cinta Pernah Ada Judul Bunuh MH Karena Sibukan Allah Saya Ini Mungkin Menjadi Transformator Dikit Tapi Allah Tetap Allah Bukan Saya Jadi Jangan Berhenti Pada Saya Jangan Menyangka Saya Sakti Jangan Menyangka Saya Bisa Apa Saja Saya Tidak Bisa Apapun Saja Kecuali Allah Mentransformasikan Dan Mengizinkannya Begitu Nanti Progres Yang Saya Ngomong Di KC Bulan Terakhir Kalian Jangan Percaya Sama Saya Kalian Harus Jangan Menelang Bukan Koti Bahwa Saya Bukan Tau Tau Givi Itu Berarti Saya Membunuh Diri Saya Sendiri Dan Saya Punya Kenikmatan Membunuh Diri Saya Sendiri Jadi Aku Aku Mau Saya Tidak Akan Kagum Kepada Kekaguman Orang Jadi Aku Kedih Nasku Lagat Jadi Aku Kepet Ini Termasuk Untuk Yang Tadi Ya Apa Caranya Aku Kepet Mas Aris Ya Sekalian Menjolot Itu Tidak Bisa Anda Hilangkan Selama Anda Menjadi Manusia Di Bumi Dengan Jasad Anda Punya Potensi Anania Anania Egoisme Semangat Ngakoni Awak Kudiri Itu Tidak Bisa Hilang Cuman Pokoknya Asal Itu Muncul Kok Dilep Nom Meneng 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 Nek Kon Ngelam Nek Kamu Tidak Punya Api Nanti Nafsu Itu Harus Ada Tapi Kamu Kalahkan Nen 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 ya enggak nafsu harus punya karena itu hakikinya hidup jasad dia anda itu ada nafsu kalau tidak ada nafsu tidak ada perjuangan tidak ada dinamika tidak ada progresifisme tidak ada apapun nafsu pasti ada anania atau egoisme harus ada saya aja membangkitkan egoisme saya untuk hal teruntuk misalnya satu enggak punya nafsu politik sehingga saya tuh selalu keliru belok Jakarta Oh aku aku ditemani wong sing sing nyekl bom 16 di jalan tol delapan di pom bensin delapan di sekitar pistana terus dia melihat dari monitor televisi monitor inteljen saya ngomongan sama Pak Harto yang yang dia pikir akan tegang dan bom itu akan meledak kalau Pak Harto memberi perintah atau Pak Harto pingsan untuk Pak Harto memberi kode karena kalau Pak Harto sampai turun kemudian tidak jelas penguasa berikutnya maka TNI harus takeover nah ketika dia melihat di video itu di TV monitor itu ibu kalau Pak Harto kamu disini kalau aku cenglar terutama dan Norejok kiki-an kandang tu seneng banget kalau kalau saya ngomong muslim huyudek muslim huyudek dan aku ngomong Pak Harto aku menganggul kalau gurukar TNI bunci aku luk enternya pocah sampean itu juga jadi presiden terus sampai naik setuai kan doi hak untuk ngomong putu tali apa ngomong jadi presiden terus jadi aku mbelani sekaligus ngomong moduna sebenarnya hakikatnya gitu loh itu namanya diplomasi dan aku akting temen-temen tenang aja akhirnya diomong seperti kata sahabat saya saya tidak jadi presiden tidak pada enggak aku takkan nega maknya ini sota ngongkon raksasa ke Dini saun ngomong ngomong nggak pada ini waktu itu Pak Amin Rais kita larang untuk ikut pertemuan Hai Pak Harto juga tidak mau kalau Pak Minda Siku dan saya bilang sama Pak Minta Pak Amin jemengan temeriki mohon menggol Nanti Pak Minda usah ketemu Pak Harto Pak Amin saya tidak suka dengan keputusan saya tapi kemudian ya tidak bisa tidak karena saya yang menginisiatifi supaya Pak Harto turun bersama lima orang yang tidak ada Pak Amin Rais disitunya jadi dia tidak bisa apa-apa karena dia bukan pemerangkan saya apakah Pak Amin kalau Pak Harto kenapa Pak Amin tidak boleh ketemu Pak Harto kenapa Tidak mau ketemu Pak Amin karena Pak Amin adalah seekor macan dan Pak Harto adalah raja macan macan-macan 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 nah saya hari itu menjadi lalu nah terus si pemegang bom ini tanya sama sejak Hai kok Cak Nun sekarang nggak jadi apa-apa kan Mestinya Cak Nun yang gantiin aku gak iling unu-unu aku ya paling enggak jadi menteri gitu loh jadi menteri pertanian apa-apa gitu loh unu yuk aku Oh jadi kalau reformasi itu ganteni kekuasaan aku lagi ngerti mas aku gantui pikiran aku belas enggak punya nafsu saya ternyata reformasi itu ganteni aku gak punya kepekaan itu sampai hari ini nah itu kadang-kadang saya banggirkan bahwa aku kepingin mulu bahwa aku kepingin maksud aku pengen belas gitu loh aku gak kepingin tapi jangan iso aku pengen emang gak iso-iso kena terus ya berada aku seneng kohon ya berada aku seneng kohon ya berada aku seneng kohon cukup ganteng nanti kita kita omongkan mengenai sebayang musa fitur terkett